Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Termasuk juga cara pembacaannya Yang pertama adalah neraca ohaus Jadi yang kalau kita sering mendengar ya Bahwa alat ukur masa adalah neraca Nah neraca itu juga ada beberapa jenis Salah satunya adalah neraca ohaus Gambarnya seperti ini Ada yang begini Jadi bendanya ditaruh disini Kemudian ini ada skalanya Ini akan digeser-geser sampai mencapai keseimbangan Setelah seimbang baru dibaca skalanya Seperti itu Kalau ini, ini bendanya disimpan disini Kemudian ini digeser-geser Sampai mencapai keseimbangan Kemudian dibaca skalanya Seperti itu Ini gambar dari neraca ohaus Biasanya dalam contoh soal ya Gambarnya disederhanakan Sebagaimana jangka sorong mikrometer sekrup Kalau dicontoh soal ya Menyelesaikan soal-soal ya Di soal itu ditampilkan dengan tampilan yang lebih sederhana Yang ditampilkan hanya skalanya saja Jadi ketika tadi bendanya disimpan Otomatis tidak seimbang Nah, skalanya diatur supaya seimbang Setelah seimbang Kemudian kita baca skalanya Jadi setelah keseimbangan Skalanya seperti ini Misalkan ya Nah, kemudian cara Pembacaannya seperti apa Jadi Ini Ini kan ada tiga skala Jadi tadi kalau kita lihat gambarnya ya Neraca ohaus Rata-rata Ada tiga skala Ya, rata-rata ada tiga skala Nah, maka Ketiga skala ini ya Kita jumlakan Kita jumlakan Nah, pertama kita lihat Ini menunjuk 400 Ya, ini menunjuk 400 Ini artinya 400 gram Ya 400 gram Ini menunjuk 50 Artinya 50 gram Nah, ini Ini kan 6, 7 Maka disini 6,5 ya Jadi disini 6,5 gram Jadi Hasil pengukurannya adalah Kita jumlakan Ketiga-tiga skala ini Yaitu ada 400 gram Tambah 50 gram Tambah 6,5 gram Ya, dijumlakan Ketiga-tiganya Maka hasilnya Itulah Si masa Benda tadi Yang kita simpan tadi ya Yang kita ukur Jadi Kalau Contoh ini Yaitu 456,5 gram Ya, jadi Inilah Masa benda yang Tadi Misalkan yang kita ukur ya Oke, jadi Kalau kita simpan bendanya tadi Ada dua Contoh tadi ya Neraca O-House Kita simpan Maka kita seimbangkan Nah, setelah diseimbangkan Dibaca skalanya Dijumlakan Maka itulah Masa benda tadi Oke Seperti itu Sekiranya ini mudah ya Tinggal dijumlakan Berikutnya adalah Neraca dua lengan Neraca dua lengan Dari Katanya ini kan Dua lengan Maka neraca itu Memiliki dua lengan Seperti ini Ya Jadi Salah satu lengannya Disimpan Beban yang ingin kita ukur Masanya Ya Jadi Kita simpan disini Misalkan bebannya kita simpan disini Otomatis menjadi tidak seimbang Akan lebih miring kesini Nah, maka Di lengan satunya Kita akan simpan Pemberat-pemberat yang sudah diketahui masanya Ya Misalkan Disini kita simpan Benda miring Kemudian disini Kita simpan pemberat-pemberat yang sudah diketahui masanya Misalkan kita simpan pemberat yang Katakanlah 100 gram Ya Jadi Kita akan menyimpan Pemberat-pemberat ini Ya Diupayakan agar Kembali seimbang Ya Agar kembali seimbang Antara kiri dan kanan Di kiri ini misalkan bebannya Di kanan adalah pemberatnya Ya Kita set supaya seimbang Nah Ketika sudah seimbang Maka kita Lihat Pemberatnya Berapa kilogram Misalkan Kita simpan beban Pemberatnya butuh 100 gram Agar Agar Nerajanya seimbang Nah Ketika seimbang Disini pemberatnya 100 gram Maka otomatis Si benda itu Bermasa 100 gram Ya kan Karena Kalau seimbang artinya Di kiri dan di kanan Itu sama Ya masanya sama Otomatis Pemberat disini tadi Yang 100 gram Itu sama dengan Masa Beban yang ingin kita ukur Tadi Karena sudah seimbang Ya kan Jadi Kita usahakan seimbang Kemudian kita lihat Kita hitung Berapa Masa pemberatnya Maka sudah itulah Masa Si beban tadi Si benda tadi Ya sekira Mudah ya Oke Untuk contoh soalnya Biasanya tidak Seperti tadi Sesederhana tadi Tadi kan Kalau kita mengukur Masa beban Masa benda Bendanya kita simpan disini Misalkan Kemudian kita simpan Pemberat-pemberat Agar seimbang Nah setelah seimbang Masa pemberat Sudah itulah Masa bendanya Nah contoh soal Biasanya tidak begitu Karena itu terlalu mudah ya Nah biasanya Soalnya Dirubah sedikit Misalkan soalnya Seperti ini Ada beban Ada benda Yang sudah diketahui Masanya 1,05 kg Ya Kemudian Di lengan Satunya Ada pemberat-pemberat Yang sudah diketahui juga Masanya Tetapi belum seimbang Ya belum seimbang Nah maka Biasanya soalnya begini Berapa pemberat Berapa Ya Masa pemberat Yang harus kita tambahkan disini Agar seimbang Ya Nah maka Kita lihat disini Masa benda Adalah 1,05 kg Ya Nah disini diperlukan juga Kemampuan untuk Menyetarakan Satuan Ya kan Menyetarakan satuan Nah disini Bagian Kiri Bebannya Bermas 1,05 kg Di Kanan Ya Nah ini 1,05 kg ini Kita konversi ke gram Sama dengan 1050 gram Ya kan Kali seribu 1,05 kali seribu Ya 1050 gram Sedangkan Masa pemberat Di bagian kanan ini Adalah 550 gram Ya kan Ada yang 550 gram Jadi totalnya 550 gram Itu masa pemberat Nah maka Berapa Masa Berapa Masa pemberat Yang harus kita tambahkan Di bagian sini Agar seimbang Nah maka caranya Ya penambahannya ya Tinggal dikurangi saja Ya kan Masa beban Masa benda Dikurangi dengan Masa pemberat Yang ada disini Nah kita kurangi Ya 1050 Masa beban disini Masa benda disini Kurang masa pemberat disini Hasilnya adalah 500 gram Jadi ini kita sudah Setarakan satuannya Baru bisa di Operasikan Ya kan Disini sudah 1050 gram Disini juga sudah Gram juga ya Kita kurangi Hasilnya adalah 500 gram Jadi inilah Masa pemberat Yang harus diletakkan disini Ya Agar sistem ini seimbang Ya 500 gram Nah sekali lagi Kalau sudah seimbang Ya Masa di bagian kiri Dan bagian kanan Sudah sama Ya Berikutnya ya Alat ukur masa berikutnya Adalah neraca digital Ya Kalau kita berbicara Alat ukur kan Secara umum Ada yang digital Ada yang analog Nah yang analog Itu yang Menggunakan jarum Menggunakan jarum ya Nah Kalau yang digital Ya sudah angka-angka Sama seperti speedometer Ya speedometer kendaraan bermotor Misalkan Itu ada yang masih menggunakan jarum Nah itu yang Analog Ada yang sudah Yang muncul itu adalah angkanya Angka-angka saja Nah itulah digital Nah neraca digital ini Itu seperti itu Tidak menggunakan jarum Ya Hanya Menggunakan Hanya Muncul digit-digit angka Yang merupakan hasil Pengukurannya Jadi Ada yang seperti ini Neraca digital Jadi bendanya disimpan disini Secara otomatis Akan terbaca disini Berapa gram Atau berapa kilogram Ya Masa bendanya Ataupun yang ini ya Bendanya disimpan disini Kemudian akan terbaca Berapa masa Si benda itu Oke Itu neraca digital Nah Lawannya adalah Neraca analog Ya menggunakan jarum Ya menggunakan jarum Awalnya di titik 0 Jarumnya Jadi ini harus kita usahakan Memang harus dari 0 ya Awalnya jarumnya di 0 Kemudian kita simpan benda Jarumnya berputar Menunjuk Angka tertentu Ya angka itulah Masa bendanya Ya Terima kasih telah menonton